duduk-duduk bareng, tiba-tiba kok jatuh kurma dari atasnya di tengah-tengah duduk itu kok jatuh buah kurma ini nah siapa itu jangan pasang, nah ini kerjaan ahli kerjaan ah, ahli, langsung paham siapa itu mirim dari jauh, dari aljah zahir kurmanya dikirim sampai pasang, itu karomah, itu gak bisa dilakukan orang biasa jadi ada lima perkara luar biasa yang pertama mu'jizat mu'jizat ini terjadi hanya bisa tampak lewat para nabi dan para rasul ini mu'jizat, disertai pengakuan mereka sebagai nabi dan rasul ini mu'jizat ini, tidak bisa terjadi pada selain nabi dan rasul yang kedua ada karomah karomah ini juga perkara luar biasa harik lil'adah jadi perkara yang luar biasa, yang tidak bisa terjadi seperti biasanya ini hanya terjadi pada para wali Allah orang-orang yang disayangi oleh Allah SWT para kekasih Allah SWT para wali Allah, ini terjadi kita banyak, sering kita dengar kisah-kisah para wali Allah yang diberi oleh Allah SWT mu'jizat eh bukan mu'jizat, karomah itu karomah itu karomah jadi sesuatu yang mustahil terjadi bisa terjadi karena karomahnya para wali tersebut antaranya salah seorang murid Syekh Ahmad Tijani RA Syekh Ali Harazim beliau pernah menziarahi Syekh Ahmad Tijani dalam beberapa langkah beberapa langkah itu jadi bumi itu dilipat oleh beliau dari Al-Jazair ke Maroko kalau sekarang kalau sekarang Al-Jazair Maroko itu ya kan bertetangga negara tetangga itu bisa ditempu dalam beberapa jam ya sekitar 10 apa mungkin tidak pernah juga ya 11 jam pokoknya kalau pakai kendaraan mobil itu tapi beliau ini Syekh Ali Harazim eh bukan Syekh Ali Harazim Syekh Ali At-Tamasi ini Syekh Ali At-Tamasi ini datang ke Syekh Ahmad Tijani ke Fas dalam beberapa langkah kemudian ketika sampai di hadapan Syekh Ahmad Tijani ya Adi dengan apa kau kesini kok kayak tidak seperti orang melakukan perjalanan tidak berkeringat tidak ada debu-debu kan dulu kalau orang dulu kalau melakukan perjalanan kan dengan onta ataupun dengan pastinya berdebu-debu dan kelihatan dalam perjalanan tapi kok ini kayak rapi bersih begini dengan bahasanya dengan ilmu lipat bumi dimarahi sama Syekh Ahmad Tijani lain kali kalau kau mau ziarahi aku seperti manusia lainnya seperti orang-orang perangkat dengan kendaraan jangan seperti ini tidak senang Syekh Ahmad Tijani beliau tidak senang menampakkan Karomah dan tidak senang murid-muridnya menampakkan Karomah itu Karomah namanya itu pernah juga beliau Syekh Ahmad Tijani punya kebun kebun Karomah luas kebunnya suatu hari ketika panen ini taluknya murid sama guru itu ketika panen lihat ingat sama gurunya di Fas Maroko lagi panen buah Karomah yang ranum ingat sama gurunya karena itu dari tebang dikirim sama gurunya Karomah pergi dikirim jauh dari gurunya ketika itu Syekh Ahmad Tijani lagi bersama beberapa orang muridnya lagi diskusi duduk-duduk bareng tiba-tiba kok jatuh kurma dari atas di tengah-tengah duduk itu kok jatuh buah kurma ini Syekh Ahmad Tijani ini kerjaan Ali kerjaan Ali langsung paham Syekh Ahmad Tijani ngirim dari jauh dari Al-Jazair kurmahnya dikirim sampai ke Pas Maroko itu Karomah itu tidak bisa diakukan orang biasa kurmahnya terbang sampai ke Pas Maroko dalam sekejap langsung jatuh di depan itu itu Karomah itu hanya bisa dilakukan oleh para awliya yang dikendaki oleh Allah SWT jadi bagi para wali itu bumi itu seperti cepon gitu mau diapain aja bisa bagi mereka itu jadi tidak ada artinya itu bagi mereka bisa kemana saja dalam waktu singkat bisa mereka lakukan seperti yang dilakukan oleh Syekh Ali Harazmin itu Karomah ada juga yang ketiga itu Ma'unah namanya Ma'unah itu terjadi kepada orang-orang mu'min solihin yang bukan wali tapi mereka orang-orang soleh dan tidak apa tidak disengaja kadang-kadang karena mungkin kesolehannya mungkin karena zikir yang dia baca sehingga dia terjadi hal-hal yang luar biasa kepada dirinya ini ini namanya Ma'unah kemudian ada juga yang luar biasa ini terjadi pada ahli maksiat sihir sihir juga perkara luar biasa tapi bisa ditangkal kalau sihir ini kayak piraun itu kan sihir itu bisa nulunkan hujan bisa apa mematikan hewan itu juga perkara luar biasa tapi terjadi kepada orang-orang ahli maksiat dan orang yang melakukan sihir ini katanya ya kata orang yang berkalaam sihir ini kalau tidak syirik tidak bisa jadi jadi harusnya untuk supaya sihirnya itu bisa jadi bisa manjur karena dia kerjasama dengan setan iblis jadi harus syirik dulu harus menyekutukan Allah SWT kalau tidak syirik tidak jadi sihirnya harus syirik Alhamdulillah memang betul memang terjadi kalau di Kalimantan sampai bisa mandau bisa masuk ke dalam perut tidak tahu bagaimana cara masukkannya jarum-jarum keris pisau bisa masuk dalam perut orang itu kerjaan jin kerjaan orang ilmu hitam sihir itu nah kemudian yang kelima ada irhasat namanya irhasat ini juga terjadi kepada para nabi tapi sebelum menjadi nabi sebelum diangkat menjadi nabi ada perkara-perkara luar biasa seperti yang terjadi pada Rasulullah ketika Rasulullah melakukan perjalanan bersama pembantu Syedah Khadijah untuk berdagang Rasulullah tidak merasakan tanah dirindungi awannya itu senantiasa melindungi Rasulullah kemana Rasulullah pergi dilindungi awan sehingga tidak panas itu ilhasat namanya perkara luar biasa yang terjadi pada nabi tapi sebelum menjadi nabi itu kelima hal luar biasa yang terjadi yang memang kepada orang-orang yang dikehendaki oleh Allah semuanya atas izin dan kehendaki Allah subhanahu wa ta'ala selamat menikmati selamat menikmati